Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 21 September 2023 Cara mengatasi bunga durian yang rontok Bunga durian saat mekar seperti ini Jangan pernah dikasih insek Atau disemprot Saat seperti ini Bisa disemprot dengan dosis yang rendah Simak video ini sampai akhir Biar kawan-kawan gak gagal paham Dan saya ucapkan Selamat siang ya Buat para pecinta durian Seluruh tanah air Mari kita belajar bersama ya Bukan berarti saya mengguru ya Begini ya kawan Bunga durian saat musim kemarau seperti ini Kebanyakan banyak yang rontok Atau gagal gak jadi buah ya kawan Kenapa ya kawan Mungkin faktor kurang air bisa ya Dan satu hal lagi ya kawan Kalau bunga masih seperti ini Ini bisa dikasih insek ya Atau disemprot ya kawan Atau lagi seperti ini ya Masih kecil seperti ini Ini masih bisa disemprot ya kawan Untuk mencegah hama ulat Maupun semut ya Biar bunganya tidak rontok Nah nanti kawan setelah mekar Jangan pernah itu disemprot pakai insek ya kawan Karena akan mengganggu penyerbukan benang sari ya kawan Cara-cara jantanya ya Biar menjadi buah ya kawan Nah Maka dari itu Perlu diingat Saat bunga mekar Jangan sekali-sekali Disemprot pakai insek Mungkin kita Yang belum tahu Punya pohon durian Apalagi awal Awal-awal lenam ya Sangat senang sekali ya kawan Bahwa tanaman durianya Sudah Mulai berbunga ya Mungkin umur 3 tahun Sudah mulai berbunga Sangat senang sekali ya Bahkan setiap hari mungkin bisa dilihat ya Pengen tahu Terus Bahkan pengen disemprot Terus Nah itu kawan yang menjadi gagal itu Mungkin Pas seperti ini Bisa disemprot ya Dengan dosis yang kecil Nah mungkin setelah menjadi Buah Mungkin sejempol Atau sebulah pimpong itu Nah itu baru kita rutin penyemprotan ya kawan Biar Nanti gak ada Ulat Gak ada semut Gak ada lalat buah ya Itu pencegahan Biar tidak merontok Nah Terus kawan Saat Berbunga Seperti ini ya Saat bulat-bulat Seperti ini Biar tidak rontok Atau pencegahan Bisa ditambahin Dibantu Dengan KNO3 Dicampur boron ya Yang mengandung Kalium Atau Fosfat ya kawan Nah Dengan itu Setelah dibubuk itu KNO3 Mungkin dikocorkan ya kawan Mungkin 1 ember Itu 10 liter Dikasih 4 sendok Untuk boronya 3 sendok Atau 4 sendok Lalu diaduk Lalu disiramkan Bawahnya Memutar ya kawan Disiramkan bawahnya Setelah Satu jam Kita siram Pakai air biasa Begitu ya kawan Nah Dan jangan lupa Tetap Pupuk kandang Yang sudah fermentasi Itu untuk Mengisi Nutrisi Buah-buahan ya Jadi kita harus Mengimbangi ya kawan Kita mencegah Biar bunga tidak rontok Kita harus Mengimbangi nutrisinya Diperbanyak ya Biar buah itu Menjadi Bunga itu Menjadi buah ya Biar tidak rontok Ya kita harus Men-supply nutrisi Dengan cukup kawan Dan air ya Nomor 1 air ya kawan Musim kemarau Seperti ini Mungkin 2 hari Sekali kita siram ya Durian itu Tidak butuh Tanah yang Becek-becek ya Dan Dan juga Tidak butuh Tanah yang kering Yang sedang ya Bahasanya sedang Kalau dirian Seperti itu kawan Apalagi Pas berbunga Itu Asupan airnya Harus tercukupi Benar ya Biar menjadi buah Begitu kawan Jika kawan-kawan Belum ada yang paham Silakan komentar ya kawan Atau nanti Atau nanti bisa WA Bisa telepon Gratis ya Kita sharing ya Kita berbagi ilmu Dan mudah-mudahan Video ini Bermanfaat ya kawan Dan mohon dukungannya Like dan subscribe ya Terima kasih banyak Ini jenis duri hitam Umur tiga tahun Lagi berbunga Satu kali ini ya kawan Ini sudah saya Ubat Mungkin semprot ya Insek Dua kali Begitu kawan Dan saya ingatkan lagi Kalau bunga Saat mekar Jangan pernah Disemprot Pake insek ya kawan Mengganggu Penyerbukan Benang sari ya Kebanyakan Bunga pada rontok Seperti itu ya Pas bunga mekar-mekar Disemprot Nah itu yang Akan menjadi Bunga rontok kawan Kita semprot Nanti setelah Wujud menjadi Pentil durian ya kawan Mungkin sejempol kaki Biar nanti Menjadi buah Yang sehat Dan lebat Oke video ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh